Sementara itu keluarga dari Sani Rizky Fauzi tak menyangka anaknya bisa menjadi salah satu pemain yang membawa kemenangan Timnas Indonesia. Hasil ini disebut buah ketekunannya berlatih sepak bola sejak kecil. Sani Rizky Fauzi, pemain Timnas U22 merupakan anak kedua dari pasangan Edy Riyadi dan Ida Kusumawati. Ayahnya merupakan pekerja buruh serabutan yang terkadang sebagai penarik ojek. Sementara ibunya hanyalah sebagai petugas kebersihan di salah satu bank di Kecilamatan Cicuruk, Sukabumi. Keterbatasan ekonomi tidak mengurangi minat Sani Rizky Fauzi untuk bermain bola menjadi pemain Timnas U22 menjadi cita-citanya yang sudah terwujud. Sani berhasil menyumbang satu gol ke Gawang Thailand dan mengantarkan Timnas menjuarai IFF U22 di laga final. Bakat Sani sebagai pemain bola sudah terlihat sejak usia dua tahun. Keahliannya tersebut berkembang dan Sani mendapat berbagai prestasi diantaranya menjadi pemain terbaik di kejuaraan sepak bola anak usia 12-13 tahun di kota dan kabupaten Sukabumi. Kemudian menjadi the best winner futsal di SMA IT Muhammadiyah Cicuruk. Prestasi yang diraih sejak SMP dan SMA membuatnya mendapat beasiswa olahraga sepak bola. Saat ini orang tua Sani tinggal di rumah yang sederhana di wilayah kecamatan Cicuruk, Sukabumi. Warga sekitar pun berencana menyambut Sani sebagai pahlawan kemenangan Timnas Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, INews, melaporkan.